Welcome to Integra Live and Enjoy! Untuk mengatasi keadaan suhu smartphone yang panas akibat bermain game dalam waktu lama adalah menggunakan cooler atau kipas smartphone Dan seiring perkembangannya, cooler smartphone kini sudah makin canggih dengan bentuknya yang lebih compact atau sistem connectingnya yang lebih praktis Misalnya pakai wireless dan klipnya model magnet Jadi, untuk kamu yang sedang mencari cooler smartphone, kami akan kasih kamu beberapa yang terbaik versi kami Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami Dan ini dia videonya Like, Comment, and Subscribe Rekomendasi pertama ada Black Shark Magnetic Cooler 3 Pro Fun cooler yang satu ini memang harganya agak mahal Tapi harga ini sebanding kok dengan kualitas yang diberikan Cooler smartphone pertama di daftar rekomendasi yang bisa kamu pilih adalah Black Shark Magnetic Cooler 3 Pro Dan sesuai dengan namanya, cooler ini bisa nempel dengan mudah di bodi smartphone karena sudah menggunakan sistem magnetik Namun, kamu tetap membutuhkan kabel yang terhubung ke daya ya untuk mengaktifkannya Dan menariknya, tampilan desain Black Shark Magnetic Cooler 3 Pro ini terlihat futuristik Karena terdapat RGB light effect ala gaming yang bisa diatur warnanya sesuai keinginan Dan tidak hanya menarik dari tampilan, kemampuan dalam meninginkan suhu smartphone pun benar-benar memukau Dia memiliki kecepatan pendinginan hingga 20 Watt Yang dengan kata lain tidak butuh waktu lama untuk membuat smartphone dingin sejak pengaktifannya Dan berkat kombinasi kipas, TEC, dan konduktif platenya yang besar Perangkat ini bisa menurunkan suhu hingga 10 derajat Selain itu, Black Shark Magnetic Cooler 3 Pro juga bisa mempertahankan suhu smartphone di angka 35 derajat Dan angka ini sudah sangat nyaman untuk digunakan bermain game dalam waktu yang lama Untuk harganya sendiri, fan cooler ini sekarang dibanderol di angka Rp649.000 Rekomendasi kedua ada Vivo IQ Cooling Black Clip Pro Salah satu brand smartphone yang cukup populer di Indonesia Yang ternyata juga memiliki produk cooler smartphone yang menarik yaitu IQ Cooling Black Clip Pro Cooler ini menggunakan clip atau dijepitkan ke smartphone menggunakan clip agar menempel Dan kamu juga bisa tenang saja saat menggunakan cooler system jepit ini Karena IQ sudah mendesain penjepitnya agar tidak menyentuh tombol di smartphone kamu Nah, untuk mengaktifkannya, IQ Cooling Black Clip Pro tetap membutuhkan kabel yang terhubung Dan terdapat beberapa hal yang membuatnya menarik Misalnya, desainnya yang ringkas dan tidak mengganggu Tampilan lampu halodinamis yang dimilikinya juga bisa diatur warnanya sesuai keinginan kamu Dan IQ Cooling Black Clip Pro menggunakan sistem saluran pendingin baru dengan bilah kipas berjumlah 7 Hal ini membuat kecepatan pendinginnya cukup baik yaitu dalam hitungan detik saja Kamu juga bisa memantaunya melalui monitor suhu LED yang akan menampilkan suhu permukaan pendinginan secara real-time Satu hal yang juga membuat perangkat ini nyaman digunakan adalah suara kipasnya yang tidak terlalu berisik Karena fitur Snow Whisper Mode-nya membuat tingkat kebisingannya berada di bawah 27 dB Sehingga kamu tetap bisa mengobrol atau berdiskusi dengan suara yang jelas saat berada di dalam game Dan harga dari cooler yang satu ini sekarang dibanderol di angka 599.000 rupiah Nah, kamu bisa cek spesifikasi lebih detail dan juga melihat ulasan dari yang sudah membelinya di deskripsi video ini Serta buat dapetin gratis ongkir dan promo potongan harga kalau kamu beruntung Silahkan bisa kamu cek aja langsung Rekomendasi ketiga ada Plexstone EX1 Pro Plexstone EX1 Pro pada dasarnya sudah bisa menempel di smartphone dengan mudah karena menggunakan sistem magnetik yang kuat Namun, Plexstone juga menyediakan klip khusus secara gratis agar bisa digunakan untuk semua jenis smartphone Sedangkan untuk menyalakannya, kamu tetap harus menghubungkannya menggunakan kabel Perangkat ini memiliki ukuran sistem pendingin yang cukup besar yaitu sekitar 40x40mm Dan tidak hanya untuk smartphone, kamu juga bisa menggunakannya untuk tablet Sedangkan untuk kekuatan pendinginannya juga sudah sangat baik apalagi soal kecepatannya yang bisa langsung dirasakan Menurut klaimnya sendiri, perangkat ini bisa menurunkan suhu hingga 5 derajat agar smartphone tetap dingin saat digunakan Dan Plexstone EX1 Pro ini memiliki 7 bilah kipas di dalamnya yang bisa berputar tanpa mengeluarkan suara berisik Sehingga tidak akan mengganggu saat mengobrol atau berdiskusi di dalam game Sedangkan kalau soal tampilannya, tidak usah ditanyakan Karena Plexstone EX1 Pro ini memiliki bentuk bulat seperti sebuah arc reactor milik Iron Man Selain itu, terdapat RGB Ambion Lightning Effect yang membuat tampilannya terlihat lebih menarik Dan harga dari Kula ini sekarang dibanderol di angka Rp 209.000 Rekomendasi keempat ada Gaiman Van Cooler Siberia Gaiman Van Cooler Siberia menjadi salah satu cooler smartphone dengan sistem klip atau dijepitkan ke smartphone Sedangkan untuk mengaktifkannya masih membutuhkan kabel yang terhubung Dan meski ukuran bodinya cukup besar yaitu 64-89mm Klipnya ini tidak akan menghalangi bagian layar smartphone kamu Dan ukuran yang cukup besar ini juga menjadi salah satu keunggulannya Soalnya hal ini berpengaruh pada kemampuannya dalam mengoptimalkan suhu smartphone untuk pemakaian lebih lama Dan suhu yang bisa dipertahankan olehnya berada di angka 15 derajat Menariknya, Gaiman Van Cooler Siberia ini menawarkan 3 tingkatan atau level pendinginan Urutannya yaitu level 1, level 2, dan level 3 sesuai dengan tingkat kedinginan yang dihasilkan Dan saat digunakan, suara yang dihasilkannya juga tidak terlalu berisik Jadi kamu tetap bisa mengobrol atau berdiskusi dengan nyaman di dalam game Dan harga dari cooler keren yang satu ini juga murah Karena cuma dibanderol di angka 109.899 rupiah di toko resminya Gaiman Untuk linknya, kalau kamu mau melihat ulasan dari yang sudah membelinya Dan lihat spesifikasi lebih detailnya Kamu bisa menuju link toko resmi Gaiman yang sudah kami taruh di deskripsi video ini Kamu juga bakal dapetin gratis ongkir serta promo menarik lainnya Seperti potongan harga kalau kamu beruntung Jadi silahkan bisa kamu cek aja ya guys Rekomendasi kelima ada Netpack X65 Netpack X65 memiliki 2 mode dalam pemasangannya Yaitu menggunakan sistem magnetik dan klip Hal ini membuatnya kompatibel dengan semua jenis smartphone Dan saat digunakan, kamu tetap butuh kabel yang terhubung Karena belum bisa wireless ya Namun kamu tetap bisa tenang karena ukurannya ini cukup ringkas dan tidak mengganggu Terus, kemampuan Netpack X65 sudah sangat baik saat mendinginkan smartphone secara menyeluruh Karena di dalamnya sudah menggunakan pendingin semikonduktor Yang bisa menurunkan suhu hingga 33 derajat Dan menariknya, kamu bisa mengatur tingkat kedinginannya ini Dengan 3 mode kecepatan hingga 24 Watt Netpack X65 menggunakan bantalan hidrolik dengan diameter yang cukup besar Hal ini berfungsi untuk meredam suara yang dihasilkan agar tetap senyap dan tidak bising Dan perangkat ini juga menawarkan lampu RGB yang bisa diatur warnanya sesuai keinginan kamu Untuk harganya sendiri, cooler yang satu ini juga cukup terjangkau Karena sekarang cuma dibanderol di angka 199 ribu rupiah Rekomendasi ke-6 ada KiVe Funcooler X9 KiVe Funcooler X9 menawarkan kenyamanan pemakaian yang cukup lama Soalnya perangkat ini memiliki antarmuka atau port USB ganda Jadi hal ini memungkinkan kamu untuk menggunakan pendingin sambil mengisi daya smartphone Dan aktivitas seperti bermain game bisa jadi lebih lama dan tentunya tetap dingin KiVe Funcooler X9 menggunakan sistem pendingin semikonduktor kelas penerbangan Area pendinginnya cukup luas dengan jumlah kipas tujuh yang berputar dalam kecepatan tinggi Dan dalam waktu yang singkat Perangkat ini bisa menurunkan suhu hingga 3 derajat dan menjaganya agar tetap stabil Menariknya lagi KiVe Funcooler X9 ini memiliki tampilan LED yang bisa digunakan untuk memantau suhu secara real time Dan tampilannya ini juga cukup serasi dengan desainnya yang menyerupai bentuk salju dengan lampu RGB warna-warni Nah untuk harganya sendiri sekarang cooler yang satu ini dibanderol di angka 145 ribu rupiah Rekomendasi ke-7 ada YLV Funcooler X9 YLV Funcooler X9 secara sekilas memiliki tampilan desain dan fitur yang mirip dengan KiVe Funcooler X9 Bagian belakangnya memiliki desain seperti sebuah salju dengan warna-warni yang menarik dari lampu RGB Selain itu perangkat ini juga memiliki tampilan LED untuk menunjukkan indikator suhu yang dihasilkannya secara real time Nah YLV Funcooler X9 juga memiliki antarmuka atau port danda untuk menunjang aktivitas yang lebih lama Sehingga kamu bisa mendinginkan smartphone menggunakan pendingin ini sambil mengisi dayanya sekaligus Terus aktivitas seperti bermain game, live streaming, atau merekam video bisa jadi lebih lama dengan suhu yang tetap terjaga Untuk sistem yang digunakannya, YLV Funcooler X9 menggunakan semikonduktor kelas penerbangan sama seperti KiVe Dan area pendinginannya juga cukup luas untuk menyebarkan suhu dingin ke seluruh bodi smartphone Putaran tujuh bila kipas di dalamnya juga sangat kencang dan lembut sehingga suara yang dihasilkannya tidak terlalu berisik Nah perbedaan paling mencolok di cooler ini dibandingkan KiVe adalah di cooler ini ada LED digital suhu Jadi kamu bisa melihat berapa suhu smartphone kamu dan untuk harganya sendiri cooler yang satu ini sekarang dijual di angka 165 ribu rupiah Rekomendasi ke delapan ada Q2 Radiator Fan Cooler Jika kamu mencari fan cooler yang praktis dan mudah dibawa kemana-mana, Q2 Radiator Fan Cooler bisa jadi pilihan yang bagus Soalnya ukurannya ini cukup kecil dan berbentuk lingkaran dan perangkat ini juga sudah menggunakan sistem magnetik jadi mudah untuk digunakan Kamu juga bisa memasangkan klip agar bisa digunakan oleh semua jenis smartphone Nah Q2 Radiator Fan Cooler ini menggunakan sistem pembuangan panas semikonduktor Perangkat ini mengandalkan kombinasi bilah pendingin semikonduktor, bilah aluminium pendingin, dan teknologi yang mampu membuat smartphone dingin dalam sekejap Menariknya lagi, di bagian depannya ini memiliki tampilan LED sebagai indikator suhu yang bisa dipantau secara real-time Dan kamu juga bisa mengatur kecepatan pendinginannya dalam 3 level atau tingkatan Terakhir, Q2 Radiator Fan Cooler ini memiliki suara yang cukup kedap bahkan tanpa getaran sehingga tetap nyaman digunakan dalam waktu yang lama Dan harga dari cooler yang satu ini sekarang dijual di angka 119 ribu rupiah saja Oke, mungkin itu dulu aja ya rekomendasi dari kami agar durasi videonya tidak lalu panjang Dan kalau kamu berminat dengan cooler yang kami rekomendasikan, kami sudah taruh link toko resmi dari masing-masing produk di deskripsi video ini Kamu juga akan mendapatkan gratis ongkir serta promo potongan harga kalau kamu beruntung Jadi silahkan bisa kamu cek aja langsung ya guys Terakhir, terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya Agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami Dan sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih sudah menonton video kami